Alhamdulillah mbak masih bisa bertemu kembali untuk berbagi tip sampai video ini terupload sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sastra dan salam rahayu gimana kabarnya mbak? harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet mongong anak putung dan buat mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mungkin ada yang lagi sakit harapan saya mudah-mudahan luka sembuh dan bisa bergumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertundang mbak amin amin ya robbal alamin oke mbak disini saya akan berbagi tip seputar handphone dan berbagi tip salah satu aplikasi ya atau program untuk mengatasi kasus masalah mungkin ada masalah kode bola akun google atau yang lainnya mbak ya di depan saya ini ada opo a5s ya yang mana kasusnya itu lupa pin dan akun google ya nanti kita coba eksekusi mbak oke mbak kita langsung saja menuju ke layar komputer ya untuk nama programnya yaitu MTK Metauntility untuk programnya sudah saya sediakan di blog mbak ya jadi nanti silahkan menuju ke blog jika ada yang berminat dan untuk mungkin kalau ada versi terbarunya insya Allah nanti akan saya update ya kebetulan yang saya pakai saat ini yaitu versi 34.4.0.2.0 nanti kalau ada yang terbaru kita buka mbak ya oke untuk langkahnya langsung saja kita coba mbak disini kasusnya di beberapa kasus mungkin tidak akan hilang data mbak ya tapi saya coba di opo a5s rupanya datanya juga hilang setelah terbuka aplikasi kita centang seperti berikut ya faktori reset meta 2 saya coba mudah-mudahan bisa mbak sebelumnya HP kita matikan terlebih dahulu setelah itu kita tekan tombol volume up dan volume kurang bersamaan dan langsung kita colok USB kabel kita colok kabel ke konektornya mbak ya kita colokkan USB kita pertama-tama kita pilih kita pilih dulu Victoria reset meta 2 terus kita colokkan handphone dengan menekan tombol volume up volume kurang setelah itu sambil colok setelah itu akan muncul seperti berikut kita tunggu saja kita tunggu saja sampai proses selesai kira-kira seperti itu untuk caranya simpel dan sangat mudah mbak ya sangat mudah dan prosesnya pun tidak memakan waktu yang lama ya sangat-sangat simpel bisa dilihat setelah itu handphone akan secara otomatis menyala dan muncul seperti berikut di pojok kiri itu mbak ya ada muncul seperti berikut abaikan saja mbak abaikan saja tunggu sampai proses selesai bisa dilihat mbak ya ada proses seperti berikut tetap abaikan saja tetap abaikan saja jangan dikorek-korek untuk handphonenya jika mungkin dirasa HP lopet biarkan saja USB tetap tertancap karena secara otomatis sambil membantu proses casme untuk colokkan atau kabelnya yang tercolok untuk cara ini menurut saya lumayan simpel mbak sebenarnya untuk Oppo A5 sudah bisa sudah saya seri untuk caranya ya tapi menggunakan tool lain atau aplikasi lain kali ini saya coba dengan menggunakan ini dan hasilnya pun Alhamdulillah sukses mbak ya dan untuk akun Google saya tidak mencoba aplikasi ini karena kebetulan handphone ini ditunggu proses sedikit lama di saat sudah selesai proses web putih web setelah proses web terus handphone logo mbak pada saat handphone proses menyala rupanya reconnect mbak jadi kamera reconnect saya buka ulang untuk cara dan tampilannya simpel mbak ya kita tidak perlu juga menginstal untuk aplikasi ini cukup membuka untuk proses loading pertama sedikit agak makan waktu lama tapi eh tidak terlalu lama sekali untuk aplikasinya terbuka setelah itu kita tinggal eh klik pilihan meta faktori meta faktori test meta 2 setelah kita klik kita tekan tombol volume volume kurang dan colok kabel otomatis komputer sudah mendeteksi enggak bahwa pastikan juga sudah terkeinstal mbak ya untuk drivernya mbak ya bisa dilihat mbak ya disini nyangkut di akun Google untuk eksekusi ini eh Oppo f5s ini bisa tekan bintang bakar 813 bakar mbak kira-kira seperti itu khusus buat sahabat khusus buat sahabat dan mbak semua yang barangkala baru saja nonton atau mengunjungi channel sini channel saya sedih banyak eh untuk notifikasi video atau tips terbaru monggo silahkan subscribe eh supaya ke depan kalau ada video atau tips terbaru bisa eh muncul di eh notifikasinya mbak ya untuk notifikasinya bisa muncul dan untuk saya peran baik-baik semua enggak usah di like enggak usah di like mbak ya untuk video-video dari saya enggak usah di like cukup di subscribe saja kenapa di subscribe supaya nanti kalau ada video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya eh ada notifikasi mbak insya Allah gratis mbak ya tidak dibungut biaya mbak kira-kira seperti itu oke mbak cukup sekian dulu ya untuk tips atau video kali ini eh mudah-mudahan kedepan ada manfaatnya enggak dan jika ada salah kata mohon dimaafkan gimbah dan buat sahabat dan mbak semua jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah enggak dan khusus buat sahabat saudaraku muslim dimanapun anda berada yang lagi monitor sekedar pengingatkan bismillahirrahmanirrahim pasoli liropika wanhar perbaiki sholat dan perbanyak sholawat akhir kata akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreativiti selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim Terima kasih.